Intro Halo rekan-rekan, sebagai pengenalan awal, mari kita bahas mengenai apa itu pembukuan dan pentingnya bagi suatu usaha Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu pembukuan? Rekan-rekan, jika kita melihat pengertian pembukuan yang sesungguhnya, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Pasal 28 adalah sebagai berikut Wow, panjang sekali ya Jadi, sederhananya, pembukuan adalah suatu proses pencatatan seluruh transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan secara rutin dan terus-menerus Jadi, seperti itu rekan-rekan Lalu, apakah pentingnya melakukan pembukuan pada suatu usaha? Melakukan pembukuan sangatlah penting dalam suatu usaha, tidak hanya untuk usaha dalam skala menengah dan besar saja, tetapi juga untuk usaha dalam skala mikro maupun kecil Contohnya, yaitu seperti usaha dagang dan warung tradisional Selain itu, ada banyak manfaat yang akan diperoleh jika melakukan pembukuan pada usaha Yang pertama, dapat mengetahui laba atau rugi suatu usaha Dengan melakukan pembukuan, kita bisa mengetahui apakah usaha yang kita jalankan mengalami keuntungan atau justru mengalami kerugian Yang kedua, dapat mengetahui kondisi persediaan Dengan melakukan pembukuan, kita dapat mengetahui persediaan yang terjual dan yang masih tersisa Sehingga dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli persediaan Yang ketiga, dapat menentukan perkembangan usaha Berdasarkan data laba rugi, kita dapat menentukan apakah usaha yang kita jalankan mengalami kemajuan atau tidak Yang keempat, dapat menghasilkan laporan keuangan Data transaksi yang dicatat secara rutin nantinya dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan Yang kelima, dapat mempermudah pengajuan kredit usaha Dengan melakukan pembukuan usaha, dapat meyakinkan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya dalam memberikan kredit usaha Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah melakukan pembukuan dengan baik dan benar? Atau jangan-jangan masih melakukan pembukuan pada ingatan saja? Jika iya, kalian keliru rekan-rekan Mari kita lakukan pembukuan dengan baik dan benar Kesuksesan suatu usaha tidak ditentukan oleh besar-kecil yang modal usaha Tetapi ditentukan oleh pengelolaan keuangan yang baik, yaitu melalui pembukuan Salam, Mila, Suciad, Nyanyi